Disini ya temen-temen, gue kok ngeliat ada sesuatu yang aneh ya Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas yang di video kali ini masih di game Black Lover Mobile Ya temen-temen, di video kali ini mau ngebahas bocoran dari Twitter BCMLXX ya Dari BCMLX, terutama untuk match-match apa aja yang akan rilis ke depannya ya Segera di game ini ya Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini Oke temen-temen, kali ini mau info ya tempat top up kesayangan kita Yaitu lapak huda dimana kita biasa top up game Black Lover Mobile Mulai sekarang sudah bisa top up semua paket melalui account ID Jadi gak perlu login-loginan lagi biar lebih cepat prosesnya Dan tidak ketinggalan lapak huda lagi adain flash sale untuk Battle Pass Season 4 Dimana harganya cuma jadi Rp193.000an saja Dan disini temen-temen bisa lihat ya, semua paket ada ya Ada paket pembaruan musim, lobster, pengubah stat gear Semuanya ada dan bisa pakai account ID Account ID seperti biasa kita dapat dari in-game Temen-temen ke ini ya, gambar profile kita Lalu disini ada account ID, kita kopikan saja Lalu kita paste ke website lapak huda kembali Lalu masukkan nomor WhatsApp kita untuk mendapatkan konfirmasi pembelian Jangan lupa masukkan kode promo Wardanas untuk mendapatkan diskon tambahan lagi Pembayarannya bisa temen-temen pilih bank transfer kiris dan lain-lain Setelah temen-temen melakukan ini, cek dulu paketnya Lalu konfirmasi, silahkan tunggu saja hasilnya di in-game Dan pastinya aman, terpercaya, dan cepat Oke temen-temen, kita langsung masuk saja ini ke akun X-nya BCM Leaks Ini setelah update, sebenarnya dari tanggal 7 kemarin Sudah ada sih, cuma tidak karena kesibukan sama ini ya Temen-temen banyak kerjaan di game ya No lab di game kemarin, event nama banyak yang harus dibahas gitu Jadi ini kita tunda dulu, karena ini kan bocoran tidak terlalu penting gitu ya Ya sudah, kita bahas saja Dia mengambil assets ya, seperti sudah pernah saya bahas di konten beberapa konten waktu lalu ya Jadi dia mengambil assets, mengambil data-data Terutama kalau disini yang ditampilin adalah data gambar Yang ada di game tersebut pada saat update kemarin ya Update season 5 kemarin ya temen-temen ya Jadi disini mengejutkan ada Mimosa sama William Party Yang kalau di Jepang itu kemarin season 10 Kalau tidak salah ya sudah pernah saya bahas hidronya ya Ini Mimosa bagus banget Terus ini Mereleona sama Gandos ya Ini ya kalau Mereleona sih sudah sesuai prediksi ya Cuman ini 3 ini nih yang gue gak tau nih ya temen-temen ya Terus ini assets gambarnya ya Assets gambarnya sudah terbuka Terus kostum, ada kostum Yami Sama Vanessa model ini ya Wethers sih kayaknya ya Terus ada William Terus ini Mereleona, Noel Wethers Terus ada Mimosa Party ini ya Terus ini ya, kayak gini anggota Black Bull lagi Lalu ini gue gak tau apa nih Kartu kayaknya ya mungkin ya Skill page ini gue gak tau juga sih Terus ini Lardos, kartu sama ininya Kayaknya hero nya ya Terus Nah ini Mereleona sama ini kartu Kalau ini temen-temen Ini gue inget gambar kartunya nih kayak gini Si Mereleona ya Terus ini mungkin juga kartu juga ya Kartu Mimosa ya Oke, terus dia bilang Dia datanya ini di-encrypt temen-temen Di-encrypt sih Jadi si BCM Leaks ini gak bisa Ngebaca tanggal temen-temen Jadi dia gak bisa tau kapan pastinya Nah ini ya Dia gak bisa tau kapan pastinya temen-temen ya Jadi Kapan waktu tepatnya ketika karakter atau event ini Tayang ya gitu ya Di global ya Karena di-encrypt ya Dia gak ada clue lagi temen-temen Tapi dari asset-asset gambarnya Ini dia ada Queen of Witch temen-temen Dan kalau dilihat disini Queen of Witch Berada pada saat ini 6 hari Tersisa 6 hari Kalau kita lihat gambarnya disini Jadi kalau kita prediksi Ini adalah Kamis ini temen-temen Kamis Minggu ini ya Queen of Witch akan pilih gitu Kalau menurut BCM Leaks ya Menurut data dari gambar ini Dan disini kita belum lihat Fana Headful Jadi kemungkinan Waktunya akan dipisah ya Terus ini ada paket Ada paket lagi temen-temen Untuk Queen of Witch ya Paket top up ya Gitbox top up Ya ini skill upgrade material Terus ada summon ticket ya Bone summon ticket Ya ini paket-paket top up lah Terus ini ada Oh ini paket 4 ya tadi ya Oke lanjut Kita Nah ini yang berikutnya adalah Fana Tanggal 21 Kalau katanya ya Nah kita lihat gambar disini ya Nah bener ya Setelah ini seminggu tuh temen-temen ya Berarti ya Terus banner seasonnya hilang Baru muncul Fana Gitu Jadi baru muncul Fana Dan ada step up juga Fana nya ya Ada step up Untuk dapetin Fana Di ujungnya Ini 6.600 ya Kalau gak salah ya Total semuanya ya Jadi kan 6 kali step Terus di diskon 600 ya 7.200 Di diskon 600 temen-temen Ada skill patch nya juga kayaknya ya Skill patch sama Fana head full nya Kalau mau pake jalur Jalur prestasi Jalur top up Oke paling itu aja sih Temen-temen ya Untuk next karakter Nah cuman disini Eh Ini rest in peace Akira Toriyama ya Aduh Ikut lumayan sedih Karena masa kecil Kita Apa namanya Banyak Disugui sama karya-karya dia Terutama Dragon Ball ya Oke temen-temen Ini Intermeso aja itu ya Terus disini ya temen-temen Gue kok ngeliat Ada sesuatu yang aneh ya Kalau temen-temen Kalau ngikutin gitu ya Jadwal perilisan Karakter-karakter di Jepang Gitu ya Ini Agak lompat temen-temen Eh seperti temen-temen ketahuin ya Kita itu sebenarnya kan Urutan dulu ya temen-temen Ini kan kita sebenarnya Season Season 5 Di Jepang itu sebenarnya Banner sekarang Makna Charlotte itu Season 6 temen-temen Ya karena kita ada Banner season Season Summer ya Season 3 itu Kita di skip ya Season 3 itu kita di skip Jadi Kita memang lebih cepat satu Nah Info lagi Dari Jepang itu Season Abis season 6 Makna Charlotte ini Dia half anniversary Half anniversary Tidak ada banner season Temen-temen Jadi Dia langsung ada Banner Black Asta Dan abis itu Langsung lanjut ke season 8 Nah Season 8 itu adalah Si Yami ya Yami dan Luck Nah disini Tidak kelihatan temen-temen Yami dan Luck Malah langsung Disikat ke Mimosa sama Mimosa sama ini temen-temen Sama si William Gitu Eh season 9 ya Gue lupa deh urutannya Pokoknya Ini tuh baru Temen-temen Baru setelah Mary Leona Rilis ya Setelah Mary Leona Rilis Baru dia Loncat ke sini Nah Ini yang jadi Pertanyaan Sedangkan banner Kalau dilihat dari gambar William Eh William Yami sama Luck Itu gak ada disini Apakah tanda-tanda itu Akan di skip Gitu ya Kita gak tau sih Ini prediksi liar aja Temen-temen Kemungkinan Jadi Kalau gue liat dari Leaks ini ya Kemungkinan itu Akan di skip juga Jadi kita mau ngejar Jepang Biar sama sama Jepang Kemungkinan ya temen-temen Nanti Jadi kita Timelinenya agak Dipotong-potong Gitu ya Jadi perilisannya Mungkin akan Jauh lebih cepat Dibanding Jepang Gitu ya Karena Jepang juga Limited chart kan 3 bulan sekali Kita 2 bulan sekali Gitu Jadi kemungkinan Pertengahan tahun ini Tebakan gue Kita udah Ya mentok-mentok Di Agustus lah temen-temen Mentok-mentok di Agustus Kayaknya kita udah Udah sama Kayaknya sama Jepang Ini prediksi gue ya temen-temen Cuman prediksi aja ya Kemungkinan seperti itu ya Di Agustus nantilah Kayaknya ya Paling lambatnya Kayaknya itu juga Gue bilang ya Karena ini Di skip temen-temen Ya lak sama itu Entah nanti Mau jadi Karakter event Seperti kayak Info lagi Karakter season 3 itu kan Ada Summer Eh Asta Summer Sama Vanessa Summer Sama Charmy Summer Ya harusnya ya Terus di Eh Yuno 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 Asta Sama Yuno Asta Sama Charmy Cuman Charmy Dimasukin ke banner season 2 Nah Season 3 Yang season 2 nya itu Si Yanto Summer ya Yanto Summer nya Dijadikan char gratisan juga Nah Ini udah ada 2 Yang dibikin char gratisan Kemungkinan nih Kemungkinan Feeling gue Laksama Yami Juga akan Dijadikan Karakter gratisan Cuman gak tau kapan Nunggu event Mungkin ke event Summer Gini yang ngabisin stamina Mungkin ya temen-temen ya Jadi Timeline kita Bener-bener Dikebutin Supaya bisa Ngebut sampai Nyamain Jepang Gitu Temen-temen ya Jadi ya kita Lihat aja sih Nanti ya Nah ini juga Kita lihat Ada yang aneh Temen-temen Si Gandos ini Kenapa ada disini Ini Di Jepang sendiri pun Ini belum rilis Setau gue ya Setau gue di Jepang Belum rilis Koreksi kalau gue Salah ya temen-temen Terus ini Disandingkan dengan Merylion Apakah jadi karakter spesial Gitu half anniversary Kita gak tau temen-temen ya Nanti kita coba Lihat lagi ya Dan kalau disini Kemungkinan Banner season barunya ya Ini Mimosa sama William Kemungkinan nanti ya Kita di season 6 ya Langsung diloncat ke situ Kalau Ngelihat disini ya Ini baru kemungkinan ya temen-temen Nah ini lah Si Gandos juga gue Masih belum tau Lalu Nah ini gue baru inget temen-temen Ini adalah Vanessa yang Diterakhir banget ya Vanessa yang Diterakhir banget Yang sama Zora ini Kayaknya nih Kalau ngelihat gambarnya Ini Vanessa yang Di Baru banget Rilis di Jepang Bersama Zora Kalau gue gak salah ya Tapi koreksi juga Kalau gue salah Mungkin gue Salah lihat gambar Mungkin ya temen-temen Nah ini kita Waduh bener-bener liar ini Leaks kali ini Bener-bener liar Dan Ya BCM Leaksnya juga Dia sekali lagi Dia belum bisa Mastiin temen-temen Kapan rilisnya Karena Di enkripsi Ya jadi Disini ya Gak bisa Gak bisa pasti ya Terus juga disini Gak melihat Event-event apa Apakah ada tiket 999 Atau ada Event apa Disini Gak kelihatan Sesuatu yang spesial Dari gambar Atau dari apa Yang dibocorkan oleh BCM Leaks ini Gak kelihatan Yang spesial Jadi kita belum tahu Juga Yaudah Paling Gitu aja ya Temen-temen Untuk Oh ya gue lupa Untuk Pana Headful ini Gue belum bahas ya Nanti di next content Mungkin gue akan bahas ya Kehebatan si Pana Headful ini Temen-temen ya Jadi Ya paling gitu aja Temen-temen ini Bener-bener Liar banget Update-nya ya Bener-bener kita Gak bisa duga Ini kalau ngeliat Aset-aset seperti ini Ya kita siap-siap Aja lah Intinya kita enjoy The game aja Oke kalau gitu Gue pamit Undurin dulu ya Terima kasih Yang udah nonton See you in the next video Bye-bye